Intro Namun sebelumnya silahkan kalian klik tombol subscribe lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering supaya kalian lah yang pertama tau ketika ada video terbaru terima kasih Assalamualaikum Halo teman-teman semua bagaimana kabar kalian hari ini? hari ini saya mendapatkan satu buah SMS yang cukup mengejutkan ya dimana pada tahun 2021 masih ada orang yang menggunakan jasa uang goib atau uang pesubihan hal-hal berbau mistis atau goib memang tidak bisa dipungkiri ada ya tetapi jangan sampai kita gelap mata untuk melakukan tindakan-tindakan ilmu hitam yang jauh menyalahi aturan agama kita penawaran pelunasan hutang menggunakan uang goib pun masih terjadi banyak melalui SMS dan isi dari SMS tersebut memuat kesaksian orang yang telah menggunakan jasa uang goib tersebut tapi bisa saya pastikan SMS semacam ini adalah penipuan modus terbaru di Indonesia jadi kalian hati-hati jangan sampai gelap mata ya ingat sesusah-susahnya hidup jangan sampai kita menggadaikan keimanan kita jangan sampai kalian terjerumus ke dalam hal-hal negatif seperti ini kalian jangan sampai tertipu dari janji-janji yang menggiurkan dari dukun pesugihan lewat SMS seperti ini dan anehnya ketika kita klik link yang tercantum di dalam SMS tersebut justru kita dikenakan biaya yang harus kita bayar jika ingin mengikuti pesugihan ini misalnya untuk tingkat 1 maka penarikannya sebesar 100 juta sampai 400 juta maka kita harus membayar mahar sebesar 1 juta angka yang luar biasa ya selain itu pada tingkat 2 dengan penarikan sebesar 500 juta sampai 1 miliar maka mahar yang harus dibayar oleh kita adalah 2,75 juta kemudian tingkat ketiga penarikan sebesar 1 sampai 3 miliar uang goib maka maharnya dikenakan 3,45 juta atau 3.450.000 dan untuk tingkat 4 penarikannya sebesar 3 sampai 5 miliar maharnya sebesar 4.350.000 disini sungguh sangat aneh kalau dukun tersebut bisa menghasilkan uang goib sedemikian banyaknya mengapa dia tidak mempraktekan sendiri ilmunya itu untuk dirinya sendiri mengapa harus mengiklankan ke banyak orang melalui SMS seperti ini dan mengajak orang lain untuk ikut di dalam permainannya coba kalian pikirkan kemudian kenapa masih membebankan mahar yang bisa kita anggap kecil ya karena penarikannya bisa kita lihat angkanya fantastis mulai dari ratusan juta rupiah walaupun terkesan janggal dan tidak masuk akal tetapi dukun tersebut punya kalimat wejangan yang ampuh bagi para konsumennya dan ini menurut saya untuk mengelabui konsumen yang ingin membutuhkan uang goib tersebut dimana wejangan tersebut adalah pesugihan ini dibutuhkan tekan, niat dan juga kesabaran apabila gagal maka biaya akan kami kembalikan 2 kali lipat apabila kami telat dalam mentransper dana maka uang hasil akan kami tambah 5% bayangkan ya dengan disclaimer seperti itu siapa sih yang tidak tergiur dengan program pesugihan ini kemudian di dalam blognya juga dijelaskan permintaan mahar untuk pembelian alat sesajen dan sebagian akan disumbangkan ke pantis sosial sungguh membuat saya ingin tertawa terbahak-bahak ya saya ingatkan kembali kita sebagai masyarakat jangan sampai bisa tertipu dengan cara-cara penipuan seperti ini akhir kata terima kasih sudah menonton jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini bisa tetap eksis dan terus berjaya terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati terima kasih selamat menikmati